Reza Gassarma, Ika Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi atau FE Unsri, kini telah dinonaktifkan dan resmi ditahan sebagai tersangka atas kasus pornografi terhadap mahasiswinya pada Jumat 10 Desember. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 9 jam, Reza akhirnya keluar dari ruang penyedit Subdit 4 Renak Tapolda Sumsel segera pukul 19 waktu Indonesia Barat. Reza yang sebelumnya selalu terlihat tenang dalam menghadapi dugaan kasus pornografi yang kini menjeratnya, namun terlihat sangat berbeda setelah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Sinta Anggeraini, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Sinta. Baik, selamat siang Mila. Oke, Sinta bisa Anda jelaskan kronologis awal kasus ini kemudian sampai akhirnya sang oknum dosen ini ditetapkan menjadi tersangka. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Mila dapat saya sampaikan bahwa memang sejak awal Desember ini masyarakat musyarakat di Sumatera Selatan memang dihebohkan dengan adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang ada di Universitas Sriwijaya. Di mana sebelumnya, sebelum Reza Gasarma, sudah ada lebih dulu oknum dosen di Fakultas Exkip Universitas Sriwijaya yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual. Namun berbeda dengan Reza Gasarma di mana waktu sebelumnya yang berinisial A itu diduga melakukan pelecehan seksual secara fisik. Sedangkan untuk Reza Gasarma sendiri memang dilaporkan melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat di aplikasi handphone seperti WhatsApp maupun Telegram kepada sejumlah mahasisinya. Dan untuk penetapan status tersangka sendiri terhadap Reza Gasarma memang dilakukan setelah aparat kepolisian memanggil Reza Gasarma yang merupakan terlapor untuk memberikan keterangan. Sebelumnya, kemarin pada hari Jumat, Reza Gasarma didampingi oleh kuasa hukumnya memang hadir memenuhi panggilan ke Polda Sumsel dengan berstatus sebagai faksi terlapor. Namun kemudian sekitar pukul 14.00 sampai 15.00 penyidik melakukan gelar perkara di mana hasil dari gelar perkara itu adalah penetapan status Reza Gasarma sendiri menjadi tersangka. Hingga akhirnya penyidik juga menetapkan bahwa Reza Gasarma bukan hanya berstatus tersangka namun juga menjadi proses penahanan untuk lebih lanjut lagi dalam menghadapi proses kasut ini. Sinta setelah ditetapkan juga ditersangka, apakah kemudian sang waknum dosen yakni Reza ini telah mengakui perbuatannya kalau telah melakukan tindakan pornografi begitu terhadap mahasiswinya? Baik, Inilah. Berbeda dengan dosen A sebelumnya, secara gamblang dia mengakui bahwa memang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada seorang mahasiswa berinisial FDR. Namun untuk kasus dari Reza Gasarma sendiri, dia sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Di mana sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini sudah ada tiga mahasiswi di fakultas ekonomi yang mengaku sudah jadi korban pelecehan melalui pesan chat oleh Reza Gasarma sendiri. Namun Reza Gasarma sebelumnya juga sempat menggelar konferensi pers bersama tim kuasa hukumnya. Dia mengatakan bahwa nomor yang digunakan untuk mengirim itu bukan nomor karsu yang dia gunakan. Namun memang polisi sendiri sudah menegaskan bahwa untuk menetapkan status tersangka ini sudah memiliki sejumlah cukup maksud kami sejumlah bukti yang cukup sehingga menetapkan dia sebagai tersangka. Salah satunya juga polisi sudah berkoordinasi dengan pihak telkom dan memastikan bahwa nomor yang digunakan itu adalah benar memiliki dari Reza Gasarma sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan menjadi tersangka lalu langkah hukum yang akan diambil oleh pihak Reza ini seperti apa Sinta? Disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa Reza Gasarma sendiri akan segera mengajukan penangguhan penahanan. Saat ditanya lebih lanjut terkait alasan penangguhan penahanan ini tidak dijelaskan secara pasti oleh tim kuasa hukum hanya sejak memang dijelaskan bahwa penangguhan penahanan ini adalah hak dari kliennya. Artinya setelah ditetapkan menjadi tersangka ini apakah Reza memang belum langsung ditahan oleh pihak kepolisian atau seperti apa informasinya Sinta? Baik. Sejak ditetapkan tersangka pada Jumat kemarin sekira pukul 14.00 tadi Reza Gasarma langsung menjalani penahanan tepat di hari yang sama seperti itu. Jadi saat ini sampai saat ini hingga 20 hari ke depan dia menempati sel di Direktor Rata di Polda Sumsel untuk selanjutnya penyidik, sembahi penyidik melengkapi sejumlah berkas untuk dilanjutkan ke tahap GPU seperti ini. Oke, terima kasih banyak Sinta Anggera ini Wartawan Tribun Sumsel atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya Saudara, ini juga telah terhimpun wawancara dengan sang akrum dosen Universitas Sriwijaya Reza Gasarma kemudian ada pernyataan juga dari Direktur Ditreskrim Polda Sumsel, Kompes Polhisar Sialagan. Berikut laporannya untuk Anda. Yang bersantakan kita panggil sebagai saksi dan hasil pemerintah saksi kita kelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi pukul 14.00 sampai 15.00. Kita akan berklar perkara dan ditangkan sebagai tersangka. Kita lakukan penangkapan serta surat penanganan, surat kita teratangani dan penanganan akan berlaku mulai hari bulu 24.00. Dan pasal yang kita kenakan adalah Undang-Undang Pasal 9 Undang-Undang Pasal 35 Undang-Undang nomor 4 Nomor 44 Tahun 28 Undang ponografi Disitu disebutkan konten ponografi berupa gambar dan tulisan Tulisan juga pencakapan yang marah para ponografi Setelah dilakukan pemeriksaan ini bagaimana Pak perasaannya? Ya Maka ya Pasti saya mau soalnya dulu lah Masih berkeyakinan Pak Reza bahwa sesuai dengan yang sebelumnya Pak Reza Tetap aku yakin Masih terkenal ya Udah tetap tidak melakukan hal itu ya Pak ya Berapa pertanyaan terpaksa PNK? 13 Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton